Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang kelima belas, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saudara. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, buninya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takutnya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Ini adalah nyanyian, saudara. Nyanyian dari orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ini adalah nyanyian orang-orang yang menang, yang sudah mengalahkan semua musuh, semua yang menghambat mereka, semua tantangan mereka, saudara. Itu artinya bahwa semua yang ada di tengah-tengah kita, penderitaan, sakit, penyakit, wabah yang besar, sudah dikalahkan. Tuhan sudah mengalahkannya. Rauh yang luar biasa itu yang ada pada kita, mengalahkan semua yang ada di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan berkata, Rauh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari semua yang ada di tengah dunia ini. Tuhan menyertai anak-anaknya. Tuhan membuat anak-anaknya bersuka cita, bergembira, melihat kemuliaannya, melihat kemenangan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Sebagai tanda, suka cita, kemenangan yang luar biasa. Lebih dari sekedar memenang saudara, ada nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Tuhan, memasyurkan Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita tahu, kita sudah menang. Kita sudah bisa melihat kemenangan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat suka cita yang luar biasa. Sebagai tanda ucapan syukur yang luar biasa. Seperti firman Tuhan hari ini, Ayat yang ketiga dikatakan Berarti kita mau meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Yang ada di sorga, penguasa segala yang ada. Bahkan penguasa langit, bumi, lautan, dan segala isinya saudara. Kita percaya kepada Tuhan yang hebat. Kita percaya kepada Tuhan yang mampu menjaga anak-anaknya. Bahkan berjanji dan menepati semua janji-janjinya. Saudara ku yang kekasih, ucapan syukur harus ada di dalam hati kita. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bertiman, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Tetap percaya, ada pujian, ada pengakuan, ada penyembahan, ada doa yang dindaikan kepada Tuhan. Mengakui kebesarannya, mengakui semua yang luar biasa. Bahkan semua yang sudah dilakukannya. Sudara ku yang kekasih, berita yang baik hari ini. Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan sudah memberkati anak-anaknya. Bahkan Tuhan sudah memberikan mujizat yang luar biasa buat kita. Mungkin banyak orang berkata, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin karena saya baru di PHK. Saya baru saja bisnisnya hancur. Bisnisnya sudah tidak ada lagi. Bahkan saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sukat cita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Di sini dikatakan lagi saudara, Supaya kita bisa menerima kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa menerima kekuatan Tuhan. Kita harus menghormati hati dan Tuhan. Dikatakan di sini, Siapakah yang tidak takut akan namamu. Berarti kita mau menghampiri Tuhan. Kita mengakui Tuhan. Kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Menghindari semua yang bukan dari Tuhan. Semua yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Baik itu iri hati, kedengkian, kedendaman, kesombongan. Membalas yang jahat dengan yang jahat saudara. Tetapi kita mau lakukan hari ini. Membalas yang jahat dengan kebaikan. Membalas semua hoaks, berita-berita yang tidak menentu. Bahkan orang-orang yang menghakimi, orang-orang yang menghujat. Yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita balas dengan doa. Kita balas dengan senyum. Kita balas dengan penuh sukacita. Karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Kepada mereka yang melakukan hal yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Sudara ku yang kekasih. Dan juga kita akan menjaga kekudusan. Karena dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam kasihnya. Di dalam ketulusan, kejujuran. Bahkan di dalam kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa melihat rahmatnya. Anugerahnya. Berkatnya tercurah atas kita. Haleluya. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.